Halo semuanya, jumpa lagi kembali bersama channel ini. Di sini teman-teman bisa lihat printer Epson L3110 bermasalah ya. Hasil cetak atau hasil print tidak aksesuaian dengan file yang akan kita cetak. Seperti yang teman-teman lihat ini, sangat berpengaruh ketika kita mencetak foto atau gambar ya. Dan saya akan selesaikan masalah ini. Teman-teman ikuti langkah-langkahnya sebagai berikut. Silakan buka Word kemudian teman-teman buat blok warna seperti tadi ya. Atau teman-teman bisa buka file teman-teman. Kemudian cari print. Lalu diklik kemudian. Pada menu ini teman-teman silakan pilih printer properties. dan ini dia teman-teman printer properties. Setelah diklik, akan tampil seperti ini. Dan teman-teman silakan pilih menu maintenance. Oke, klik maintenance. Kemudian teman-teman disini ada banyak pilihan. Silakan teman-teman pilih head cleaning ya. Kita akan bersihkan headnya. Oke teman-teman, setelah proses ini atau tampilan ini teman-teman pilih start dulu ya. Kita pilih start. Dan akan tampil seperti ini teman-teman. proses maintenance sedang berlangsung dan ini butuh waktu beberapa menit. Jadi video ini saya percepat ya. Atomnya bersingkat durasi video ini. Kita percepat. Teman-teman bisa aparatikan. Oke, hampir selesai. Oke teman-teman. Setelah itu teman-teman klik ini ya teman-teman. Oke. Kemudian print. Kita akan lihat hasilnya teman-teman. Oke teman-teman. Setelah kita print tadi nanti hasil dari ceritakannya harus sama ya. Seperti tampilan berikut ini. Oke teman-teman. Bisa perhatikan. Hasilnya sama ya. Hasil ceritakannya warnanya lengkap ya. Sesuai dengan tampilan ini. Oke. Teman-teman bisa lihat. Ini hasilnya. Dan sesuai. dengan yang tampil di lahir. Dan mari teman-teman kita langsung coba kebalik ke dokumen yang akan kita print tadi. Yaitu blok warna ini teman-teman. Sebagai contohnya. Kita print. Dan kita lihat hasilnya teman-teman. Jika teman-teman berhasil. Hasilnya akan seperti ini. Dan teman-teman jika belum berhasil teman-teman lakukan sekali lagi ya. Pasti hasilnya akan sama seperti yang saya lakukan ini. Jika teman-teman masih membutuhkan info lain bisa cek di channel YouTube saya. Banyak informasinya. Oke teman-teman. Teman-teman bisa hasilnya. Mantap ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.